Sebelum hari H, baik melalui pos maupun yang datang langsung ke lokasi pemungutan suara. Tercatat antara 93 juta hingga 102 juta warga Amerika memberikan suara lebih dini. Terbesar dalam sejarah politik Amerika Serikat, pandemi COVID-19 mendorong peningkatan angka ini. Meskipun masih ada sejumlah negara bagian yang belum menyelesaikan penghitungan suara, namun hasilnya tidak akan berpengaruh pada kemenangan Biden. Untuk terpilih menjadi Presiden Amerika, seorang kandidat harus mendapatkan minimal 270 suara elektoral. Mantan wakil Presiden ini mulai menapak jalur kemenangan ketika secara mengejutkan ia menyalip perolehan suara Trump di Wisconsin dan Michigan. Di dua negara bagian itu, pemirsa Biden untuk pertama kalinya mengungguli Trump setelah lebih dari 80 persen suara dihitung pada Kamis Dini Hari, waktu Indonesia Barat. Biden juga sementara masih unggul di Arizona, negara bagian yang sejak 1992 hanya berpihak kepada kandidat Partai Republik. Kemenangan Biden ditentukan oleh para pemilih yang memberikan suara sebelum hari H, baik melalui pos maupun yang datang langsung ke lokasi pemungutan suara. Antara 93 juta hingga 102 juta warga Amerika Serikat memberikan suara lebih dini terbesar dalam sejarah politik Amerika Serikat di mana pandemi COVID-19 juga mendorong peningkatan angka ini. Meskipun masih ada sejumlah negara bagian yang belum menyelesaikan penghitungan suara, namun hasilnya tidak akan berpengaruh pada kemenangan Biden. Pemirsa Joe Biden akhirnya keluar sebagai presiden terpilih dalam Pilpres Amerika Serikat 2020. setelah berhasil mengantongi lebih dari 270 suara elektoral ambang batas untuk memenangkan Pilpres. Sebagian warga larut dalam perayaan kemenangan di Amerika Serikat. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA, Rifan Dwi Astono dari depan kompleks Gedung Putih, Washington DC. Rifan, seperti apa situasi di sekitar Gedung Putih untuk saat ini? Ya, Julita, mungkin seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya, warga para penutup Joe Biden turun ke jalanan di pusat kota Washington DC. Mereka semua datang dari berbagai penjuru sehingga beberapa blok dari pusat kota Washington DC, maksud saya dari kompleks Gedung Putih ini ditutup jalannya sehingga warga bisa lebih luasa untuk berjalan. Karena banyak sekali dari mereka ini merayakan kemenangan Joe Biden sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat seperti yang sudah dipreaksikan oleh berbagai media di Amerika Serikat, termasuk VOA. Dengan berbagai cara, ada yang datang dengan membawa poster dan spanduk hubungan, ada yang datang dengan membawa calon kelihatan, dan bahkan ada yang datang dengan anak-anak mereka bahkan yang masih balita dan masih bayi. Dan juga memang di tengah pandemi virus corona ini, mereka sebagian besar mengenakan masker, seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya, namun memang tidak tampak, tidak seperti sedang suasana pandemi, dan tidak ada social distancing yang terpesan dari apa yang kita lihat di belakang ini. Tapi meskipun demikian, memang hingga saat ini suara elektoral yang diperoleh oleh Presiden Trump belum bisa mengantarkannya untuk menjadi terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat karena baru mengantumi sekitar 214 suara sementara di sisi lain. Joe Biden sejauh ini berhasil mengantumi sekitar 279 suara elektoral, melangkaui angka keramat yaitu 270, seperti yang sudah kita terus bicarakan selama beberapa hari terakhir ini sambil menantikan kehidupan suara Pilpres Amerika Serikat. Namun yang paling kita ingat adalah bahwa ini merupakan hasil yang belum resmi, ini merupakan hasil proyeksi berbagai media yang tentunya sudah diperhitungkan, juga mengikuti berbagai mekanisme, dengan mengikuti perhitungan suara di setiap daerah, di negara bagian masing-masing, hingga akhirnya terpukul. Jadi diproyeksikan di mana akan oleh Joe Biden, maka Joe Biden telah kemudian bisa mengklaim tangan dalam Pilpres Amerika Serikat ini, Julita. Kemana reaksi dari Presiden Trump atas hasil Pilpres ini meskipun belum resmi? Ya Julita, memang kalau dari Presiden sendiri sebetulnya ketika berita ini pecah atau tersebar di masyarakat menjadi breaking news tadi pagi, Presiden Trump sendiri pada saat itu sedang berada di lapangan gulf di Virginia untuk menik. Yang saya dengar impinya adalah bahwa ingin meng-clearkan atau menjernihkan pikirannya. Sementara Joe Biden ketika menerima berita ini berada di rumah ya bersama sang istri dan Pamela Harris, cawa pres yang mendampingi Biden, tampaknya sedang berolahraga ketika mendengar berita ini pertama kali. Joe Biden sendiri menyatakan bahwa ia sangat merasa terhormat telah terpilih untuk menjadi Presiden Amerika Serikat, Presiden dari negara yang hebat ini katanya, dan ia kembali menekankan pesan bahwa saya akan menjadi Presiden warga Amerika Serikat seluruhnya, merangkul warga Amerika tidak hanya untuk mereka yang mendukung ia waktu dalam Pilpres kemarin, tapi juga mereka yang tidak mendukungnya. Dan ia meminta agar masyarakat mengesampingkan seluruh amarah ataupun retorika-retorika kasar yang kemarin berlangsung selama masa kampanye karena sekarang kampanye tidak selesai katanya. Dan ia ingin masyarakat Amerika Serikat bersatu. Sementara itu sang lawan, Presiden Trump, yang pada saat ini berada di Gidung Putih, yang sebetulnya lokasinya ada di seberang dari lokasi saat ini saya berada, yaitu di Plaza Black Lives Matter. Presiden Trump sendiri kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Joe Biden mengakui kemenangan secara terburu-buru. Menurutnya saat ini penghitungan suara belum selesai di seluruh tempat dan juga ini Pilpres belum berakhir nih penghitungan suaranya. Walaupun sebetulnya memang benar, belum berakhir penghitungan suara di beberapa negara bagian dan juga memang akan ada beberapa penghitungan ulang yang dilakukan di Michigan dan juga di Wisconsin karena memang gap atau selesai suara antara Trump dan Biden di dua negara bagian tersebut sangat tipis dan tidak melutup kemungkinan juga masih akan dilakukan berbagai gugatan lainnya oleh Presiden Trump. Sejauh ini yang sudah kita ketahui Presiden Trump telah melayangkan gugatan hukum di negara bagian Pennsylvania, di Nevada, di Wisconsin, di Michigan dan gugatannya pun beragam. Ada dari meminta untuk menghentikan penghitungan suara, ada untuk meminta penghitungan ulang dan lain sebagainya. Dan ini semua dilakukan oleh Presiden Trump dan juga di negara bagian-negara bagian yang secara tipis dibenarkan oleh Joe Biden dengan harapan bahwa hasil dari gugatan hukum ini bisa membalikan keadaan dan menguntungkan dirinya dalam piopres Amerika Serikat ini. Dan seperti yang sebelumnya Presiden Trump sempat katakan bahwa dia memang memiliki rencana untuk membawa sengketa piopres ini sampai ke level Mahkamah Agung Amerika Serikat atau tingkat peradilan tertinggi di Amerika. Dan seluruh gugatan di negara bagian-negara bagian ini diharapkan ada satu atau dua yang bisa sampai ke tahap tersebut. Namun hingga sejauh ini memang kita masih akan terus memantau karena rencana ini mantan oleh Presiden Joe Biden yang baru saja diproyeksikan memenangkan piopres Amerika Serikat akan memberikan pernyataan malam ini juga. Baik Rivan, dengan situasi seperti saat ini apa yang mungkin bisa kita antisipasi ke depannya terutama mungkin untuk warga Indonesia yang ada di Amerika Serikat? Dengan situasi yang ada sekarang yang bisa kita antisipasi adalah bahwa seperti yang saya sampaikan tadi penghitungan suara ini masih belum final, belum ofisial atau resmi ya ini semua hasil proyeksi dari berbagai media dan juga organisasi yang melakukan jajak pendapat dan juga melakukan penghitungan dan penghitungan resminya sendiri hasilnya ini bakal disertifikasi paling lambat tanggal 8 Desember mendatang. Itu adalah deadline-nya di mana nantinya pada tanggal setelah tanggal tersebut, para elektor, para pemegang suara Electoral College itu akan dikumpulkan dan akan diminta untuk memberikan suara mereka dan secara resmi memilih calon presiden yang memenangkan pilpres tahun ini. Sementara itu kita juga bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan seperti dugatan hukum yang akan dilayangkan oleh Presiden Trump ke depannya karena masih ada sekitar satu bulan ke depan sebelum nanti penghitungan secara resmi disertifikasi pada tanggal 8 Desember namun beberapa pengamat hukum melihat bahwa kemungkinan besar dugatan-gugatan hukum yang dilayangkan ini hasilnya sudah akan merubah hasil proyeksi kemenangan Joe Biden dalam PSS Amerika Serikat 2020. Sementara untuk warga atau diaspora Indonesia, komunitas yang ada di Indonesia sendiri memang responnya berbeda-beda tentunya karena memang suaranya juga terpecah ada yang mendukung Joe Biden, ada yang mendukung ketahanan Presiden Trump beberapa pendukung Presiden Trump jika sudah mengeluarkan pernyataan mereka rata-rata meminta agar proses penghitungan secara diselesaikan dan selama seluruh dugatan hukum ini belum terselesaikan dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya Presiden Trump sendiri belum akan menyerang atau mengaku kalah maka mereka masih akan terus mengikuti perkembangan dugatan-gugatan hukum tersebut. Satu catatan yang mesti saya sampaikan sebetulnya dalam tradisi pengilu Amerika Serikat sebetulnya ketika calon Presiden yang kalah, dinyatakan kalah, itu menerima kabar tersebut biasanya mereka akan segera menghubungi calon Presiden yang terpilih, yang memenangkan Hill Press untuk disebut sebagai concession, concession, conceding atau mengalah, itu maksud saya dan kemudian dia akan menyampaikan tidak tetap kekalahannya, namun hal itu kelihatannya kalau dilihat dari dinamika yang ada sekarang, belum akan dilakukan oleh Presiden Trump entah akan dilakukan atau tidak ke depan, kalau memang pada akhirnya Presiden Trump ini dinyatakan kalah setelah dengan semua dugatan hukumnya tidak membalikan keadaan semua itulah yang patut kita antisipasi, namun sekarang warga dan para pendukung Jomba itu di belakang saya akan terus melakukan perayaan-perayaan terutama karena rencananya malam ini Jomba ini akan memberikan pernyataan kehadapan publik baik Rifan tentunya kita akan mengupdate bagaimana perkembangan dari sana terima kasih Rifan Dwi Astonda, jurnalis VOA yang melaporkan langsung dari depan kompleks Gedung Putih, Washington DC, selamat bertugas kembali